Hei, yang arogant itu siapa? Yang munafik itu siapa? Yang kurang ajar itu siapa? Situ kan? Kenapa sekarang kok anda bolak-balik ya? Malah menyalahkan pihak lain. Bicara munafik, tapi anda sendiri sama munafiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, hom swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah silahkan klik like, komen, dan juga share videonya. Oh iya teman-teman ada salah satu tanda love di situ. Tulisan terima kasih. Jika berkenan, teman-teman boleh klik di situ. Dan jangan lupa untuk nyalakan selalu loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel Youtube Reddy Kako. Terima kasih. Salam Pancasila! Salam Pancasila! Ada manusia sampah yang masih berseliweran di negara kita ini, teman-teman. Ketika manusia sampah ini melakukan atau dia ini diduga melakukan penghinaan terhadap ibu negara, ibu Iryana, masih saja dia ngeles. Ya patut kita memberikan pertanyaan besar atau memberikan tanda tanya apakah orang ini waras atau tidak. Teman-teman, kalau kita berbicara soal fitnah dan juga penghinaan terhadap Bapak Presiden Joko Widodo, ini tentunya sudah sering kita dengar bersama. Bahkan sangat banyak sekali fitnah yang datang silih berganti. Ya ini mungkin seperti hal yang sudah lumrah sering terjadi. Tapi bagaimana kalau ibu negara atau istrinya Bapak Presiden Jokowi yang dihina? Menurut saya, teman-teman, ini sangat biadab dan kurang ajar. Bahkan ibu Iryana Jokowi tidak banyak tingkah kalem, tidak banyak berkomentar apapun. Nah, itu pun masih dihina. Nah, ini terkait dengan ada sebuah foto di mana ibu Iryana foto bareng dengan istri dari Presiden Korea Selatan, teman-teman. Ketika KTTG20 di Bali kemarin. Nah, nama akunnya ini, orang yang diduga menghina ibu negara ini adalah Karisma Jati. Yang saat ini ramai dibahas di media sosial, khususnya di Twitter, teman-teman. Ternyata, orang ini yang diduga menghina ibu negara, ibu Iryana, adalah seorang komikus kelahiran Yogyakarta. Dan sosok di balik akun Twitter, at Koprofil Jati. Nah, teman-teman. Dalam unggahannya itu, akun ini yang disebut-sebut milik dari Karisma Jati ini, dinilai telah menghina ibu negara, ibu Iryana Jokowi Dodo. Dimana pada akun itu menuliskan sebuah cuitan. Bi, tolong buatkan tamu kita minum. Baik, nyonya. Ya, menurut saya, teman-teman. Ini sangat keterlaluan. Maunya apa sih kalian? Dimana salahnya ibu Iryana Jokowi terhadap kamu? Sehingga kamu begitu tega menghina ibu kita. Ya, kalau belum lama ini ada seorang warga negara asing yang juga diduga menghina pakaian batik yang dikenakan beberapa pemimpin negara di G20. Maka hinaan yang ditujukan kepada ibu Iryana ini jauh berkali lipat biadapnya. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, teman-teman. Ibu Iryana ini jarang berkata-kata. Jarang mengomentari sesuatu. Tidak banyak tingkah. Tidak banyak macam-macam lah. Itu pun masih bisa jadi sasaran. Sampai-sampai kedua anaknya, Kaesang dan juga Gibran, ikut bereaksi. Padahal kita tahu, ketika Bapak Jokowi dihina, kedua anaknya ini santai-santai saja menanggapinya. Memang ketika seorang ibu dihina seperti itu, anak laki-lakinya akan membela mati-matian. Ini semua tentunya demi kehormatan ibunya. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana emosinya Gibran dan Kaesang. Biasanya mereka santai dan kalim, teman-teman. Bahkan kadang berguyon. Tapi khusus kasus ini, mereka terlihat marah. Ya, seperti biasa, cuitan tersebut sudah dihapus. Ya, namanya jadi viral. Makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Mau buang air besar pun tidak fokus. Karena pikiran terus-menerus berterbangan, tidak karuan. Mungkin mendengar suara ketukan pintu pun, dia langsung terkaget-kaget dan parno. Mungkin melihat abang tukang bakso atau tukang siomai, jadi deg-degan. Apakah itu yang dinamakan cinta? Nah, orang ini, dia sudah minta maaf, teman-teman. Tetapi, statementnya, yang dia sampaikan itu tetap tidak memuaskan. Masih saja membela diri. Ini kan tidak tahu diri. Sudah salah, tapi masih membela diri. Jadi, orang ini membuat surat terbuka untuk keluarga Bapak Jokowi. Awalnya, ya seperti biasa, dia bahasa-bahasa untuk minta maaf kepada keluarga besar Bapak Jokowi. Dia mengatakan bahwa permintaan maaf tersebut dinyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Tanpa ada unsur keterpaksaan ataupun kepura-puraan. Dia juga mengatakan, jika nantinya adalah yang melakukan tuntutan hukum, maka dia akan menerima dengan lapang dada atas segala hukuman yang adil dan setimpal. Tapi, teman-teman, lucunya lagi, dia ikut emosi dengan para pendukung fanatik resim. Ini kan goblok namanya. Dia mengatakan tidak akan ada permintaan maaf sedikitpun terhadap mereka. Yang merasa bisa berbuat sesukanya tanpa mengindahkan moral dan etika. Saya boleh katakan Anda ini tidak tahu malu sama sekali. Sudah salah malah bikin pembenaran. Seloholah tidak bersalah sepenuhnya. Anda bicara moral dan etika. Tapi, Anda sendiri tidak bermoral saat Anda membuat cuitan seperti itu. Anda ini kalau di Malaysia atau di Thailand, pasti langsung dirujak atau entah jadi apa. Ya, beruntunglah kita di Indonesia masih bisa santai, minta maaf, dan petantang, petenteng dengan gaya yang bikin sakit perut. Kemudian, dia menyebutkan bahwa framing, fitnah, dan ujaran kebencian para pendukungnya fanatik resim mencerminkan arogansi dan kemunafikan. Hei, yang arogansi itu siapa? Yang munafik itu siapa? Yang kurang ajar itu siapa? Situ kan? Kenapa sekarang kok Anda bolak-balik ya? Malah menyalahkan pihak lain. Bicara munafik, tapi Anda sendiri sama munafiknya. Ya, saya kira bagusnya orang ini ditangkap. Minta maaf, tidak diperlukan. Tetap lanjutkan proses hukum. Karena dia sudah mengakui akan menerima hukuman dengan lapang dada. Orang yang kalem pun dihina habis-habisan. Kalau tidak diproses hukum, rasanya sungguh keterlaluan sekali. Identitas, lokasi, dan profesinya pun sudah tersebar di mana-mana. Tinggal diciduk saja. Tinggal dimintai keterangan. Apa maksud dari pernyataannya itu? Hinaan itu ditujukan kepada siapa? Kalau ngeles itu untuk ibu negara Korea Selatan, orang ini dikirim saja ke Korea Selatan untuk diadili. Negara ini tidak butuh orang seperti dia yang tidak ada gunanya sama sekali. Kalau mau kabur, kabur saja ke luar negeri. Tidak usah balik lagi ya. Berkurang satu orang tidak berguna di negeri ini, itu sangat baik. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.